Terima kasih telah menonton! 1. Kylian Mbappé Kylian Mbappé adalah pemain asal Francis yang sekarang bermain untuk Paris Saint-Germain, dan usianya sekarang dia masih berumur 21 tahun. Bermain sebagai penyerang, Kylian Mbappé sukses mengantarkan tim nasional Francis menjuarai piala dunia 2018 lalu. 2. Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold adalah pemain asal Inggris yang bermain untuk Liverpool. Bermain sebagai back kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold sukses membawa Liverpool ke final Liga Champions 2 kali dan menjuarainya di tahun 2019. 3. Erling Braut Haaland Pemain jangkung berkebangsaan Norwegia ini sukses mendapatkan penghargaan Golden Boy Award tahun 2020. Dengan postur tubuh seperti monster di usia muda Haaland menjadi striker ganas dan membuat back lawan tak berkutik. 4. Frankie de Jong Didatangkan oleh Barcelona dari ajak Amsterdam, Frankie de Jong menjadi gelandang Barcelona yang jenius, membuat lawan harus mewaspadai umpan dan tendangannya yang sangat cantik. 5. Joao Felix Joao Felix juga sukses meraih penghargaan Golden Boy 2019. Dengan trofi ini, Joao Felix menjadi pemain kedua dari Atletico Madrid yang meraih penghargaan Golden Boy. Sebelumnya, Sergio Aguero sukses menyebet Golden Boy pada 2007. 6. Jadon Sancho Jadon Sancho adalah seorang pemain sepak bola asal Inggris yang bermain untuk klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund. Sancho pemain dengan posisi sayap kanan yang memiliki kecepatan lari dan umpan silang yang presisi. 7. Phil Foden Phil Foden kerap disebut sebagai sosok yang pantas menjadi suksesor David Silva. Walaupun masih muda, Foden mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan pelatih, dan membuat Pep Guardiola sangat menyukainya dan tak akan menjualnya. 8. Matthias De Ligt Bek berkebangsaan Belanda ini baru 20 tahun, masa depan cerah menunggu De Ligt. Dia sudah menunjukkan kedewasaan dalam bermain, tenang, dan tahu caranya bermain di era modern. 9. Marcus Rashford Tak ada orang yang pernah meragukan kemampuannya, Russell Ford adalah pemain utama di Manchester United sekarang dan punya semua atribut untuk menjadi seorang striker yang handal. 10. Alfonso De Viz Selain kecepatan berlari dan menggiring bola, De Viz juga dikenal memiliki akurasi umpan yang sangat apik untuk pemain seusianya. Mungkin 10 pemain dulu ya yang bisa kita sebutkan, karena pemain muda yang berbakat masih sangat banyak sekali, seperti Pedri Gonzalez, Mason Mount, Ansu Fati, dan masih banyak lagi. Kalian mau part 2-nya, kalau mau, komen. Jangan lupa kalian komen, siapa pemain muda idola kalian. Terima kasih sudah menonton!